Usuri tim dan Polres Kepulauan Seribu gelar Ola TKP lanjutan di atas kapal yang bersandar di Pelabuhan Kaliadem, Warangke, Penjaringan Jakarta Utara. Pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Petugas memfokuskan pemeriksaan pada bagian mesin, sistem kelistrikan, asal api, pemicu ledakan, termasuk juga sepihan didik kapal. Setelah dua jam, Ola TKP oleh tim lapor ini membawa beberapa sampel untuk diuji. Sebelumnya kapal sekolah 07 milik Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta meledak di Dermaga, Pulau Panggang, Kebuatan Kepulauan Seribu, hari Minggu pagi lalu. Akibat periswa tersebut, sembilan penumpang mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke RSUD Kojah. Perlu diketahui bahwa dari hasil keterangan berbagai saksi yang sudah kita ambil, ledakan ini mengenai ke-10 orang yang ada di buritan. Jadi 10 orang ini berada di buritan, tidak mengenai orang yang berada di dalam. Nah ledakan ini menimbulkan dinding dari kapal di buritan itu meledak, mengeluarkan uap air, kemudian mengenai kesembilan orang dari 10 orang tersebut. Terima kasih telah menonton!